Halo Sobat Depok Wali Kota Depok mau diri menyampaikan pesan kepada umat Islam yang ada di kota yang dipimpinnya untuk mendeladani politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Hal itu ia sampaikan pada sambutan saat mengikuti peringatan maulid Nabi Tingkat Kota Depok di Masjid Balai Kota Depok Senin 9 Oktober 2023 Dirinya menjelaskan, pertama politik yang diteladani dari Rasulullah SAW yaitu politik Nabawi Ini bisa diambil dari pesan Rasulullah ketika ingin melakukan sebuah perubahan peradaban yaitu saat di Madinah, seruannya yaitu Yaiyuhannas kepada manusia karena pada saat itu di Madinah multi etnis dan multi agama Disinilah politik yang dikedepankan adalah politik Nabawi, politik kebangsaan tujuannya mewujudkan kedamaian dan kerukunan Selanjutnya yang kedua, politik pemberdayaan sebab tujuan pemerintah ialah untuk mensejahterakan rakyat Ketiga, lanjutnya, politik silaturahmi seperti para wakil rakyat yang mengunjungi toko masyarakat setempat Dan yang keempat, politik spiritual yakni dengan meningkatkan spiritualitas tentunya dapat meningkatkan spirit bila bangsa, spirit kinerja, dan lain sebagainya Dirinya berharap, hikmah peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW saat ini dapat membawa keberkahan untuk warga kota Depok Ya, seperti yang saya jelaskan ini salah satu pemerintah kan adalah juga bagian daripada politik politik pemerintahan salah satu kegiatan politik pemerintahnya adalah politik spiritual Nah, diantaranya lewat-lewat tausia pengadaan, apa namanya, penyelenggaraan hari besar Islam untuk mencoba memperbaiki spiritualitas Spiritualitas yang, intinya, akutnya adalah spirit spirit bekerja, spirit berdedikasi, spirit bila bangsa, gitu seterusnya Terima kasih Terima kasih